TKW tersebut bernama Siti Aisyah yang membawa pulang anak majikannya, yaitu Shao Wang dari Taiwan, karena ditelantarkan oleh ibunya. Siti membawa Shao Wang ke rumahnya yang berada di Desa Kamujing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Shao Wang ditelantarkan lantaran menyandang disabilitas Down Syndrome. Diketahui, Siti telah merawat Shao Wang selama kurang lebih 4 tahun. Sebelum meninggal dunia, ayah dari Shao Wang, Laopan, meninggalkan surat wasiat kepada Siti untuk merawat Shao Wang. Di dalam surat tersebut juga tertulis apa yang harus dilakukan oleh Siti bila Siti dituntut atas pengasuhannya terhadap Shao Wang. Setelah kedatangan Siti bersama Shao Wang ke Indonesia, kisahnya mengundang banyak orang yang bersimpati, tak terkecuali Presiden RI Joko Widodo. Berita ini disebar oleh sebuah akun Youtube dengan kanal Asik Gossip. Judul dari video tersebut menyatakan bahwa Presiden Jokowi datang ke tempat operasi Shao Wang. Namun, beredar juga berita bahwa Presiden Jokowi menitikkan air mata. Akan tetapi, memang benar bila Siti meminta bantuan Presiden Jokowi atas masalah Shao Wang. Berita ini meluas ke pemerintah Taiwan dan meminta Shao Wang untuk pulang dan dirawat di sebuah yayasan di sana. Setelah viralnya Shao Wang yang dirawat Siti di Indonesia, berujung dipulangkannya Shao Wang ke Taiwan. Baru-baru ini Siti mengungkapkan jika dirinya menyesal karena viral sehingga Shao Wang harus dikembalikan ke Taiwan. Lebih baik kayak gitu, gak viral? Kalau kejadiannya kayak gini ya, kalau ada pilihan lebih baik yang kayak kemarin gak viral? Jawab Siti. Siti mengungkap jika dirinya juga tidak bisa melawan hukum sehingga dia pun mengatakan jika harus ikhlas jika Shao Wang harus kembali ke Taiwan karena Shao Wang merupakan warga negara Taiwan. Kini Ibu Siti meminta bantuan ke Presiden Jokowi agar Shao Wang bisa tetap di Indonesia. Ibu Siti ikhlas merawat Shao Wang seperti anaknya sendiri.